Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi PPDB Mandiri 2021. Langkah pertama menggunakan aplikasi PPDB Mandiri, calon peserta mengakses situs ppdbmandiri.buttonvlog.co.id. Siswa dapat login ke dalam aplikasi PPDB Mandiri dengan menggunakan NSN dan PIN berupa kombinasi 2 digit tanggal lahir, 2 digit bulan lahir, dan 4 digit tahun lahir. Bagi calon peserta yang berhasil login ke dalam aplikasi, akan diarahkan ke dashboard utama yang menampilkan NSN, nama, dan usia calon peserta. Selanjutnya, calon peserta mengklik tombol pilih untuk memulai mengisi data calon peserta. Data yang harus calon peserta isi adalah nilai rata-rata 5 semester terakhir calon peserta didik. Selanjutnya, bagi calon peserta didik yang memiliki akte kelahiran, memilih opsi ada, dan mengisikan nomor akte kelahiran pada field yang tersedia. Calon peserta didik mengisikan nomor telepon atau kontak yang dapat dihubungi oleh paditia PPDB. Selanjutnya, calon peserta didik mengupload SKL dengan menekan tombol choose file, lalu memilih file berbentuk .gpg atau .pdf dengan ukuran maksimal adalah 1MB. Jika file berhasil terupload, akan ada pop-up laporan upload tetap berhasil, Selanjutnya, calon peserta didik menentukan titik koordinat domisili dengan mengklik tombol kiri pada tampilan peta di form isian PPDB mandiri. Setelah melakukan penelitikan, pastikan kembali bahwa data yang terisi telah benar. Klik tombol simpan untuk menyimpan data calon peserta. Klik setuju jika data yang anda isi adalah benar, simpan, lalu iya. Selanjutnya, setelah calon peserta didik berhasil menyimpan data, untuk melanjutkan proses pendaftaran peserta didik tekan tombol pilih. Selanjutnya, calon peserta memilih jalur seleksi yang akan diikuti. Pilih jalur jurnasi Pilih sekolah Pilih kota atau kawupaten untuk menampilkan sekolah yang anda cari. Anda dapat memilih satu atau dua sekolah pilihan sekaligus. Pada proses seleksi ini, sistem akan secara otomatis mengenerate jarak antara domisili anda dengan titik koordinat sekolah. Selanjutnya, setelah anda selesai memilih sekolah, anda mengisikan pin kembali pada form yang tersedia, lalu klik tombol daftar. Selanjutnya, setelah anda selesai memilih sekolah, untuk meneruskan. Pada halaman profil siswa akan muncul arahan untuk calon peserta didik menyerahkan dokumen ke sekolah pilihan pertama. Pada halaman profil siswa akan muncul sekolah pilihan saat ini dan riwayat penggantian sekolah pilihan sebelumnya. Saat ini calon peserta datanya belum terverifikasi karena belum mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke sekolah pilihan pertama. Bila peserta didik berhasil melakukan verifikasi, statusnya akan berubah menjadi terverifikasi pada bagian lokasi dan nilai rata-rata. Proses pendaftaran calon peserta telah selesai. Asis seleksi dapat dipantau pada aplikasi PPDB Mandiri atau situs.me PPDB 2021 yaitu ppdb.bantanprobe.co.id PPDB 2021 PPDB 2021 PPDB 2021 PPDB 2021